Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Namun untuk sampai bisa ditonton itu hanya dua hari, kemarin dan sekarang. Memang tiga-tiga kali, tetapi dua hari yang lalu itu hanya simbolis saja. Yang ada perangnya kemarin dan sekarang. Tak hanya para pemuda yang berpartisipasi menjadi pemain. Ajang pembuktian ketangguhan kaum lelaki ini diawali dengan pertarungan yang dilakukan oleh anak-anak. Mereka diizinkan untuk turut merasakan tajamnya tanca panduri daun pandan. Selanjutnya, pada pertarungan babak pertama, khusus diikuti oleh pemuda dari Desa Tenganan Pegrinsingan sendiri. Panggung arena terpisahkan oleh dua kelompok pemuda. Masing-masing mengacungkan daun pandan dan tanah yang terbuat dari paku atas sebagai tanda kesiapan mereka untuk bertarung. Ketika para tetua yang secara spontanitas menjadi penengah pertarungan memberikan tanda, para pemuda dengan antusias maju dan tanpa ragu-ragu mendekati lawannya agar bisa menancapkan duri ke bagian tubuh terkecuali bagian kepala. Ketika pertarungan berlangsung, tidak sedikit dari mereka yang mengalami luka-luka. Tetapi para pemuda yang terkena goresan maupun tancapan daun pandan seakan-akan tak merasa kesakitan. Bahkan, ada yang begitu semangat memeluk lawannya supaya bisa dengan luasa menggaruk-garukkan daun pandan ke punggung peserta lawan. Terima kasih telah menonton! Hari kedua perang pandan ini memang berbeda dari hari sebelumnya. Kehadiran warga dari luar desa juga disambut dengan hangat. Tidak hanya dari desa di sekitar tenganan, namun perang pandan yang berlangsung selama dua jam ini juga dimeriakan oleh peserta dari manca negara. Tanpa harus memiliki kemampuan khusus untuk bertarung, mereka tetap bisa menangkis dan menaklukkan lawannya. Jadi untuk perang pandan ini boleh orang dari luar, asalkan ia mengikuti ketentuan-ketentuan seperti tadi, tidak boleh emosi, kemudian tidak boleh dendam, kemudian harus memakai pakaian, untuk sarung, kemudian tidak boleh mengenai di atas kepala. Nah jadi hari ini disebut dengan paling ramai karena ia merupakan bulan terakhir dalam satu bulan, yaitu dalam usaha bersambah, yang mana ini merupakan puncak, sehingga orang luar datang ke sini itu dari berbagai tempat. Maka istilah kami di tenganan itu disebut dengan pengeramen. Jadi banyak mereka yang datang ke tenganan. Sorak-sorai pemuda-pemudi dan dentingan suara selanding menambah semangat peserta untuk menaklukkan lawannya. Dalam pertarungan yang tidak memperhitungkan kalah atau menang ini, muncul berbagai adegan pertarungan seru. Dari yang sengit hingga yang mengundang tawa penonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu semain main perang pandan jadi kontanitas saja tidak baik, habis tanding sudah sudah lepas, tidak ada dendam, tidak ada marah. Nah jadi sampai saat ini mudah-mudahan juga ke depan, bagi mereka yang ikut dalam bermain perang pandan itu belum pernah sampai terjadi perasaan emosi, balas dendam. Nah seandainya toh itu juga terjadi, kami sudah mengantisipasi jauh sebelumnya, yaitu pendekatan secara pribadi, kami sudah menugaskan orang-orang supaya jangan sampai dimul hal yang tidak diinginkan. Begini pengalaman kita, kita melihat dari sisi upacara. Pertama, kalau warga yang melakukan hal seperti itu, kita itu walaupun warga ini benar, kita menyalahkan dia, memberikan ingatan bahwa ini adalah upacara. Kamu yang mempunyai, kalau orang luar hanya kita bisa memberikan pengertian dan menyisihkan dia supaya tidak ikut. Artinya kita betul-betul bagaimana kita yang punya acara ini mengerti untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi tanpa disadari, emosi dan dendam muncul dalam diri pesertanya. Namun, hal ini tidak boleh makin diperpanjang di luar arena. Semua pemuda tetap saling menghargai kemampuan dan ketangguhan lawannya. Satu lagi yang menarik di kala pertarungan berlangsung, para deher berkumpul di Balai Petemong sambil melihat ke panggung. Inilah saatnya para pemuda menampilkan sesi kejantanan mereka dalam bertarung di depan para deher yang juga memancarkan aura keanggungannya. Begitu pula sebaliknya, masih lekat dengan balutan kain pegengsingan yang telah diwarisi dari generasi ke generasi, kecantikan dan keanggunan perempuan Bali Aga terpancar untuk menarik perhatian para pemuda yang bertarung. Nah, jadi selama perang pandan ini berlangsung, anggota deher itu hanya menonton dengan memakai pakaian ciri khas di desa Tanganan Pengeringsingan. Jadi aktivitasnya hanya menonton saja. Ya, mungkin bisa saja itu melihat kebolehan daripada anggota teruna yang bermain dalam perang pandan itu. Temurun-temurun. Dan pandan, berbicara tentang pandan tadi, kalau pandan itu biar tidak diobati, biar dia durinya tertanam, tidak akan infeksi. Diobati, dia akan mempercepat. Ya, perlu dicabut, tapi kalau tertinggal tidak apa-apa. Peserta yang mengalami luka-luka, pada saat inilah mereka diobati sambil menikmati hidangan jajanan. Satu demi satu, punggung para pemuda dilumuri dengan boreh. Terdiri dari campuran kunyit, cuka, dan isen yang telah disiapkan oleh dehe sebelumnya, meresap ke dalam goresan luka di kulit tubuh para pemuda. Tak terasa, pertarungan yang berlangsung di atas panggung ini telah mencapai babak akhir. Panggung pun dibongkar. Kembali ritual Mabuang dilaksanakan. Minuman tuak, lalu dituang ke dalam wadah dari daun pisang. Kali ini, para tetua yang memimpin ritual Mabuang sebagai tanda selesainya perang pandan. Mabuang nguduh tanah, artinya penutupan upacara. Dan ini penting untuk melakukan simbolik. Kemudian, semua lapisan yang ikut, selain teruna, harus ikut. Nah, kemudian nanti setelah itu dia naik ke bertemu namanya balik pemuda itu. Nanti di sana ngerai-renang. Selesailah upacara itu. Kalau yang namanya usah bersambah, mulai dari penanggal panglima, sasih kelima, sampai tanggal panglima, sasih ke enam. Dan sebelumnya ada upacara namanya mamut. Mempamit ngusah ber. Jadi, untuk menyampaikan permohonan bahwa mohon keselamatan kita akan melangsungkan sebuah upacara yang paling lama. Bukan yang nilainya paling penting, bukan paling lama. Itu sudah merupakan satu perputaran nemu gelang. Sore hari menjelang, namun perayaan usah bersambah memang belum berakhir. Kegembiraan hari ini juga ditunjukkan oleh para dehe yang akan menyajikan tari rejang sebagai bentuk persembahan kepada para dewa yang berstana di Pura Banjang. Dehe yang masih belia hingga dewasa memakai pakaian kebesaran khas perempuan tenganan pegeringsingan yang masih lajang. Dihiasi dengan untayan kilauan logam mulia di setiap detil tubuh mereka. Kain pegeringsingan sendiri memiliki warna dan motif yang khas karena dibuat dari pewarna alami. Alunan gamelan saling bersautan, mengiringi tari rejang yang hanya boleh dipentaskan di kalapiodalan dan hanya dibawakan oleh dehe dari desa tenganan pegeringsingan saja. Kegiatan ritual keagamaan dan atraksi perang bisa dilaksanakan bersamaan tanpa mengurangi makna dan tujuan dari masing-masing tradisi. Dalam tradisi Mekare-Kare, tak ada yang kalah ataupun menang. Seluruh atraksi dalam perang panan tersebut menunjukkan bahwa perang hanya sebagai simbol persembahan kepada Dewa Indra. Makna sebenarnya dari Mekare-Kare justru ada dalam kehidupan nyata. Kita sebagai umat manusia akan menemukan banyak pertarungan dan luka dalam menapak hidup. Dan semua harus dijalani dengan keberanian tanpa dilandasi rasa dendam. Sampai di sini saya cara lestari temani Anda dengan satu pesan pasti, tradisi lestari dari Bali, kita mulai. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!